Nahdlatul Ulama sedang diterpatu dengan palsu oleh akun Facebook tak bertanggung jawab. Dalam kasus kali ini, gerakan pemuda Ansor di Tuding sedang beribadah di lokasi yang lengkap dengan atribut religi umat Nasrani. Fotonya pun diviralkan akun Facebook bernama Jarwo di grup Ngaji Kiai NU. Ketua GP Ansor Gresi, Abdul Rohim, mengklarifikasi bahwa foto tersebut merupakan hasil editing orang tak bertanggung jawab. Aslinya, barisan GP Ansor di dalam foto ini menggelar zikir di Masjid Al-Mutakin, Desa Sirnoboyo, Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresi. Tak ayal, akun Facebook Jarwo menuai kecaman dari banyak pihak. Sejumlah postingannya di Facebook terbilang kerap meresahkan publik, bahkan cenderung menyerang masyarakat Nahdlatul Ulama. Beberapa konten tak bertanggung jawab yang sudah dia unggah, bahkan terpantau sudah terhapus dari Facebook. Namun postingan hoax kali ini sudah terlanjur viral dan tak bisa terhapus sepenuhnya dari internet. Akun yang tiap hari aktif mengunggah postingan meresahkan sejak 24 Desember 2021 ini terpantau tak memposting apa-apa sejak 27 Desember 2021. Jadi itu berita huak yang diaget oleh pihak-pihak yang tidak senang dengan kita. Jadi ini resmi masjid dari Desa Petara resmi. Itu kira-kira tanggal 6 September 2020. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!